Menteri BUMN Erick Thohir menyelenggarakan safari Ramadan BUMN di Lampung Timur untuk mendukung ketersediaan bahan pangan yang terjangkau. PT Permodalan Nasional Madani, PNM, berpartisipasi dalam acara tersebut dengan memberikan pembiayaan dan pelatihan pemberdayaan kepada pelaku usaha ultramikro. Sinergi PNM, BRI, dan pegadaian melalui holding ultramikro diharapkan dapat memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan layanan modal usaha dan mengembangkan usahanya. PNM telah memberdayakan 15,2 juta nasabah perempuan prasejahtera di Indonesia melalui pembiayaan dan pendampingan. Tim Kukum Andis Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranawamah Futemde mengajukan permintaan menghadirkan empat menteri sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yaitu Sri Mulyani, Menkeu, Tri Rismaharini, Mensos, Zulkifli Hasan, Mendak, dan Air Langga Hartarto, Menko Perekonomian. Sri Mulyani dan Tri Rismaharini akan diminta keterangan terkait penggunaan anggaran negara dan penyaluran bantuan sosial, sementara Air Langga Hartarto belum memberikan konfirmasi kehadirannya. Permintaan ini bertujuan untuk mengklarifikasi keterlibatan menteri tersebut dalam dugaan pelanggaran Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi memiliki wawenang untuk menerima atau menolak permohonan tersebut. Mudik mengacu pada pergerakan untuk kembali ke kampung halaman menjelang Idul Fitri, sementara pulang kampung memiliki makna lebih luas. Profesor Idewa Putu Wijana menjelaskan bahwa faktor sosial telah memengaruhi evolusi makna kedua istilah ini. Sosiolog Imam Prasojo menyatakan bahwa perbedaan makna tergantung pada persepsi individu dengan mudik lebih terkait dengan magnet Idul Fitri. Ahli bahasa UU Suhardi mencatat bahwa KBBI mengartikan mudik dan pulang kampung secara serupa, tetapi Presiden Jokowi menggunakan istilah ini berdasarkan definisi BNPB. Gudang amunisi di Chiang Sana melegak pada 30 Maret 2024, melanggar prinsip keselamatan tertinggi yang melarang ledakan apapun. Pakar Militer Kony Bakri menekankan pentingnya mengikuti prosedur tetap yang ketat dan menyelidiki penyebabnya secara menyeluruh. Penyelidikan harus mencakup analisis forensik dan siklus prosedur. Panglima TNI telah meninggau lokasi dan menerima instruksi dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Ledakan gudang amunisi di Bogor menimbulkan kekhawatiran warga karena proyektil terlempar ke pemukiman. Warga RT Januari 11 dievakuasi karena dekat dengan lokasi ledakan. Sejumlah granat dan peluru ditemukan di pemukiman, sehingga pihak berwenang mengevakuasi warga dan menutup area tersebut. Truk pemadam kebakaran dan robot dikerahkan untuk memadamkan api. Warga yang rumahnya rusak akan menerima bantuan perbaikan dari pemerintah. PJ Gubernur dan Panglima TNI telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji mengganti kerusakan rumah warga. Anggota Komisi IDPR tidak berencana memanggil Panglima TNI atas ledakan gudang amunisi Chiang Sana karena Panglima sudah meninjau lokasi. Komisi I akan memantau perkembangan dan siap mendukung rehabilitasi serta anggaran jika dibutuhkan. Panglima TNI Agus Subianto meninjau gudang amunisi yang meledak dan melaporkan bahwa amunisi yang meledak berjumlah 65 ton. Amunisi tersebut merupakan gabungan dari berbagai satuan Kodam Jaya yang dikumpulkan untuk diperiksa dan dihancurkan di Pamaungpeu, Kabupaten Garut. Panglima TNI mengungkapkan bahwa 65 ton amunisi meledak dalam insiden di gudang amunisi Kodam Jaya di Bogor. Amunisi yang kedaluarsa berasal dari beberapa satuan dan rencananya akan dibuang di Pamaungpeu. Kerugian negara akibat ledakan ini belum diumumkan. Api telah dipadamkan dan satuan jihandak serta POM melakukan penyisiran dan pembersihan. Warga diimbau untuk melaporkan temuan serpihan atau selongsong. Proses pendinginan memakan waktu sekitar 8 hingga 10 jam dan tidak terjadi ledakan selama proses tersebut. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Tiongkok untuk memperkuat hubungan pertahanan dengan Presiden 11 Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Kunjungan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama strategis dan dialog demi keamanan regional. Prabowo bertolak ke Beijing hari ini hingga 2 April 2024 didampingi pejabat dan anggota DPR RI Tiongkok menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo sejak terpilih sebagai Presiden terpilih yang menunjukkan eratnya hubungan kedua negara. Presiden 11 Jinping mengucapkan selamat kepada Prabowo dan menyatakan kesiapan untuk bekerjasama memajukan hubungan masyarakat Indonesia Tiongkok menjadi contoh negara berkembang yang bekerjasama untuk pembangunan dan stabilitas global. Pada Hari Raya Paskah, PDIP menekankan pentingnya kerendahan hati dan menentang penyalahgunaan kekuasaan. PDIP juga menyoroti kebetulan tanggal perayaan Paskah, puasa Ramadan, nyepi, dan nuzulul Hur'an yang dianggap sebagai tanda berkah bagi Indonesia. Spiritualitas keagamaan seharusnya mencegah praktik kekuasaan yang gelap dan mempromosikan kebenaran serta solidaritas. Kardinal Suharyo menyerukan kepedulian terhadap isu-isu seperti perdagangan orang, pencucian uang, dan kerusakan lingkungan. Prosesi Jalan Salib pada Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta dihadiri oleh 500 jemaat sebagai bagian dari rangkaian Tri Hari Suci Paskah. Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas dukungan Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2024, mengakui peran penting mereka dalam kemenangannya. Ia berjanji untuk bekerjasama dengan Golkar dalam pemerintahan mendatang untuk melanjutkan program Presiden Jokowi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Prabowo juga mengungkapkan bahwa Partai Golkar telah memberikan pengaruh besar di daerah-daerah dalam menggalang dukungan untuk pasangannya dengan Gibran Raka Buming Raka. Ledakan gudang amunisi di Chiang Sana diduga terjadi karena gudang yang sudah tua dan tidak memenuhi syarat. Gudang tersebut kurang alat pendeteksi dan aliran listrik yang memadai, sehingga alarm kemungkinan tidak berfungsi. Padatnya pemukiman di sekitar gudang memperburuk dampak ledakan. Anggota DPR menyarankan gudang amunisi dipindahkan ke lokasi yang aman dan dilengkapi dengan peralatan terbaik. Pakar hukum UGM menduga hasil Pilpres 2024 bisa dibatalkan jika menteri bersaksi tentang dugaan politisasi Bansos. Tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud telah mengajukan permohonan untuk menghadirkan empat menteri sebagai saksi di sidang PHPU. Hadirnya menteri saja tidak cukup, namun mereka harus memberikan pernyataan tegas tentang adanya pemaksaan dalam penyaluran Bansos yang memengaruhi hasil Pilpres. Pakar meragukan menteri akan hadir dan memberikan keterangan yang kuat, kecuali Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Ketua MK akan mempertimbangkan untuk memanggil para menteri berdasarkan permohonan pemohon. Presiden Jokowi mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah 2024 kepada umat Kristiani Indonesia, berharap semangat Paskah memberikan kedamaian dan kebaikan. 500 jemaat mengikuti prosesi jalan salib pada perayaan Tri Hari Suci Paskah di Gereja Katedral Jakarta. Uskup Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo mengajak masyarakat peduli terhadap perdagangan orang, korupsi, dan kerusakan lingkungan. Ledakan di gudang munisi daerah di Bogor menyebabkan granat dan proyektil terlempar ke permukiman di kluster Visalia, sekitar 200 meter dari lokasi gudang. Warga mengidentifikasi sekitar 5 granat dan beberapa proyektil peluru yang tidak meledak. Sebagai tindakan pencegahan, petugas TNI melakukan penyisiran untuk mencari sisa material ledakan dan mengingatkan warga untuk tidak mengambil atau menyerahkan proyektil kepada petugas keamanan.